selamat menikmati setelah episode sebelumnya yang sangat seru kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan juga lupa like selamat menikmati ketika dia hampir mencapai kondisi puncaknya dengan bantuan mantra besar keruntuhan iblis Andromalius segera diiris menjadi dua oleh Arya Dewi Cahaya baik keterampilan maupun tubuhnya tidak mampu bertahan di depan serangan kuat Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen berhasil membunuh musuh secara kilat tapi bagaimana dia mencapai hal itu bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba hanya Long Hao Chen yang benar-benar mengerti bagaimana ini bisa terjadi pada saat ini pikirannya tidak bisa tidak kembali ke masa di kuil prajurit ketika dia mengembalikan maksud pedang dalam Arya Dewi Cahaya kepala kuil prajurit Dewa Perang Kiyu Yong Hao mengadakan pertemuan singkat dengannya di mana dia menceritakan sebuah rahasia kepadanya rahasia ini telah terkubur di dada Long Hao Chen sejak saat itu saat itu Kiyu Yong Hao memberitahunya bahwa Arya Dewi Cahaya punya rahasia bahwa di atasnya terdapat segel yang kuat yang aslinya dicap oleh pengguna pedang suci Ye Wuxiang sebelum dia meninggalkan dunia demi menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari Arya Dewi Cahaya hal ini untuk menghindari cederanya generasi muda secara tidak sengaja Kiyu Yong Hao juga memberitahunya bahwa untuk menghilangkan segel ini dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari Arya Dewi Cahaya budidaya pengguna setidaknya harus mencapai langkah ke-8 dengan menyebabkan cerukan bersamaan dengan penyimpanan daya hal itu hampir tidak dapat dicoba pada langkah ke-7 setelah itu Kiyu Yong Hao mengajari Long Hao Chen metode melepas segel Kiyu Yong Hao bisa disebut sebagai mantan punggawa pengguna pedang suci Kiyu Yong Hao dan juga satu-satunya orang yang mengetahui metode ini di seluruh benua ketulusan yang dimiliki Long Hao Chen ketika datang untuk mengembalikan niat pedangnya menggerakkan dia dan menuntunnya untuk mengungkapkan rahasia ini pada akhirnya itu karena dia juga ingin melihat kelahiran pengguna pedang suci baru yang mampu mewarisi warisan Ye Wu Xiang beberapa saat yang lalu Long Hao Chen mendapat dukungan dari menyimpan kekuatan untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya ke puncaknya dan untuk pertama kalinya berhasil melepaskan segel Arya Dewi Cahaya kemudian menggunakan kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi ini untuk pertama kalinya adapun Andromalius ia menjadi persembahan pertama kepada pedang dewa alasan Long Hao Chen melakukan ini sangat sederhana dia hanya tidak ingin memberi Andromalius kesempatan untuk melakukan serangan balik setelah belajar cukup banyak dari Raja Boa Hutan karena alasan ini dia menggunakan serangan terkuatnya untuk menghancurkan dewa ular iblis secara menyeluruh dan sepenuhnya menyingkirkan jiwa dan nyawanya dan melenyapkannya melalui pedang suci samar-samar orang dapat melihat bahwa ini adalah sebuah mahkota mahkota berwarna merah tua yang berlumuran darah merah tua ketika kelompok Long Hao Chen membunuh penerus dewa iblis mereka memperoleh mahkota warisan tapi aura yang keluar dari mahkota dewa iblis ini jauh lebih kuat dari saat itu jelas sekali ia mencoba melarikan diri dan bergabung dengan pilar dewa iblis Andromalius dengan cara ini bertahun-tahun kemudian dewa iblis ular iblis baru akan muncul kembali dan memerintahkan ular iblis Long Hao Chen tidak tiba tepat waktu untuk menghentikannya karena yang lain termasuk dua pengawal suci masih sok karena serangan Long Hao Chen yang menghancurkan bumi ketika mereka pulih dari keterkejutannya mahkota merah tua itu sudah melayang melewati mereka karena Yating membantu Long Hao Chen untuk menampilkan kekuatan penuh aria dewi cahaya dia menjadi lemah dan bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan tarik tungkusen dalam keadaan sangat terkejut Long Hao Chen mendapati dirinya tidak mampu menghentikannya tapi tepat pada saat ini penyerang yang rakus tiba-tiba muncul di satu-satunya jalan di mahkota merah tua itu mahkota dewa iblis ini memang sangat cepat bahkan menghindarinya pun mustahil tapi akhirnya tertelan seluruhnya dengan cahaya keemasan tipis yang mengejutkan semua orang orang yang menelan mahkota dewa iblis adalah cahaya kecil salah satu dari lima kepala Hao Yueh sepasang mata emas cahaya kecil berkilauan dan samar-samar tubuhnya mulai bergetar dengan warna ungu setiap orang merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya mulai berputar sebelum kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa respons Lin Xin adalah yang tercepat hal pertama yang dia lakukan adalah berlari dan mencoba bertanya pada Hao Yueh Hao Yueh, bisakah kamu meludahkannya? cahaya kecil dengan sedih memelototinya dan menggelengkan kepalanya berkata ingin saya membagi sesuatu yang baru saja saya makan kamu sedang bermimpi jangan seperti itu Hao Yueh itu adalah mahkota dewa iblis jika benda ini dibawa kembali ke aliansi kita bisa menukarkannya dengan peralatan legendaris yang cukup banyak dan bahkan satu atau dua peralatan epik pun bisa dilakukan bagaimana kamu bisa menyimpan segalanya untuk dirimu sendiri Wang Yuan Yuan tertawa biarlah, bisakah kamu berhenti bersikap serakah? membiarkan Hao Yueh memakannya jauh lebih baik daripada membiarkannya hilang aku tidak percaya ini nyata kami benar-benar membunuh dewa iblis ini benar-benar sulit dipercaya oleh siapapun dia bukan satu-satunya yang menganggap hal itu sulit dipercaya bahkan Long Hao Chen yang memberikan pukulan terakhir merasa seperti berada dalam mimpi mereka benar-benar berhasil membunuh dewa iblis ular Andromalius meskipun dia tidak lebih dari yang terakhir dari 72 dewa iblis dia masih memberi grup itu total lebih dari 500 ribu poin kontribusi jika mereka bisa membunuh satu orang yang peringkatnya sedikit lebih tinggi hadiahnya akan melampaui 1 juta poin cahaya keemasan mulai bersinar di dada Long Hao Chen dan Chen Ying Er dan Cai Er akhirnya dipanggil hanya saja keduanya tidak terlihat begitu baik apa yang terjadi denganmu Chen Ying Er tampak terkejut melihat Long Hao Chen yang meminjam dukungan dari lengan Han Yu dan Cai Er cemberut dengan ekspresi tidak puas karena yang lain dipanggil oleh Long Hao Chen untuk waktu yang lama mereka jelas dilemparkan ke dalam pertempuran tapi dia tidak dipanggil sampai sekarang dengan susah payah, Long Hao Chen tersenyum padanya bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit lemah, aku hanya perlu istirahat setelah Hao Yue berevolusi ke tingkat 5 kepala dukungannya tidak hanya berkaitan dengan aspek energi spiritual tetapi bahkan vitalitas dan kemampuan terpendamnya yang melimpah membantunya pulih untuk alasan ini, setelah menerima dukungan Little Light wajah Long Hao Chen segera terlihat jauh lebih baik melihat banyaknya mayat ular iblis di kejauhan Chen Ying Er dan Cai Er tercengang Chen Ying Er terlihat ragu-ragu saat dia bertanya jangan bilang pertarungan sudah berakhir ya Tuhan, apakah itu pilar dewa iblis? dan bagaimana dengan dewa iblis ular iblis Andromalius? apakah dia melarikan diri? sambil tertawa, lolos, menurutmu kemana dia akan melarikan diri? dia ada di sana, meski hanya daging cincang yang tersisa darinya tetap saja, itu semua bagus, aku harus mengemas semuanya nanti mendengar dewa iblis iblis ular mati keadaan Cai Er masih lebih baik karena dia menderita amnesia namun Chen Ying Er berdiri tercengang apa maksudmu dewa iblis ular iblis dibunuh olehmu? bagaimana itu mungkin? cahaya keemasan memancar dari tubuh Han Yu menyelimuti semua orang di dalamnya itulah kekuatan tungku cahaya berkah spiritual yang sangat mempercepat pemulihan energi spiritual setiap orang yang berada dalam jangkauannya bahkan efek samping dari tungku spiritual guntur dewa ungu yang menyerang Sima Xian mulai berkurang Long Hao Chen tersenyum tidak ada yang mustahil bukankah kita berhasil? meski keberuntungan berperan besar kami tetap berhasil dan dengan ini kita selesai dengan semua misi yang telah kita ambil kali ini pada titik ini, dia mulai menunjukkan rasa bangga tapi setelah melihat Cai Er, kegembiraannya berkurang banyak benar, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh kali ini dibandingkan dengan ingatan Cai Er, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan jika dia punya pilihan, dia lebih memilih untuk tidak melakukan perjalanan ini di wilayah iblis sehingga Cai Er tidak akan berakhir seperti ini kamu masih tidak percaya padaku Cai Er menunjukkan sisi marah-marah tapi mengatakan tidak lebih dari itu karena melihat ekspresi sedih di wajah Long Hao Chen mengandung beberapa ratapan untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Long Hao Chen seperti itu perasaan tertekan di hatinya menghilang tanpa sadar dengan sangat cepat, semua orang di luar Long Hao Chen yang sebagian besar melampaui batas kemampuannya dan si masian yang menderita efek samping pulih kembali ke puncaknya bahkan keempat penjaga suci pun tidak terkecuali dan dari situ, kekuatan besar dari tungku cahaya berkah spiritual dapat dilihat Long Hao Chen menyatakan, waktunya menyapu seluruh medan perang semuanya dan memimpin menuju mayat Raja Boa Hutan di medan perang, selain Raja Boa Hutan ada enam atau tujuh boa hutan biasa setelah pemusnahan ular iblis boa hutan yang bisa melarikan diri sangatlah sedikit tapi ini hanya merepotkan kelompok Long Hao Chen Long Hao Chen dengan hati-hati menemukan mayat Raja Boa Hutan dalam melodi abadinya dia masih bisa merasakan panas yang dipancarkan oleh melodi abadi yang secara nyata menyerap kekuatan jiwa yang tersisa di medan perang ini elit ular iblis memiliki harga yang cukup tinggi belum lagi kristal ajaib yang mereka miliki kapasitas penyimpanan melodi abadi Long Hao Chen hampir tidak terbatas butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengembalikan semuanya ke sini membuat medan perang jauh lebih bersih sekarang efek dari sihir gabungan antara penjaga suci ke-9 dan ke-11 secara bertahap menghilang rawa-rawa mulai memulihkan kelembapannya Lin Xin juga keluar dari gua, melihat ekspresi puas di wajahnya terlihat jenazah dewa iblis-iblis ular sudah selesai ditangani Kapten, haruskah kita berburu harta karun di gua ini? Lin Xin menyarankan dengan semangat tinggi namun, dia segera menyadari bahwa perhatian Long Hao Chen tidak terfokus pada harta karun di dalam gua dan dia malah menatap pilar dewa iblis di dekatnya pilar besar itu telah kehilangan kemegahan aslinya, berdiri di sana begitu lama tampak seperti prasasti biasa, patung besar berbentuk ular berputar di sekelilingnya meski lampu merah di matanya jauh lebih redup Kapten, kamu tidak berpikir untuk mencoba menghancurkan pilar dewa iblis ini? Lin Xin tanpa sadar bertanya tapi yang membuatnya heran, Long Hao Chen sebenarnya mengangguk padanya sebagai konfirmasi sejak era kegelapan 6.000 tahun yang lalu, dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati tetapi hingga hari ini, tidak satu pun dari 72 pilar dewa iblis yang pernah dihancurkan sehubungan dengan hal ini, aliansi kuil melakukan terlalu banyak upaya tetapi bahkan dengan kekuatan artefak ilahi, mereka masih tidak dapat menghancurkan pilar dewa iblis manapun tapi pada saat ini, Long Hao Chen sebenarnya menunjukkan niat untuk menghancurkan pilar dewa iblis ini bahkan jika semua orang percaya padanya, mereka masih merasa bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak mengetahui ketangguhan pilar dewa iblis? bagaimanapun, dia secara pribadi melihat apa hasil dari serangan kekuatan penuh dari pil internal Raja Boa Hutan terhadapnya tapi dia juga tahu bahwa 70 pilar iblis dari dewa iblis adalah fondasinya selama 72 iblis ini tidak dihancurkan, menginginkan aliansi kuil untuk mengalahkan ras iblis hanyalah mimpi belaka saat ini, Andromalius dikalahkan oleh mereka, dan pilar dewa iblisnya terlihat di depan mata mereka karena itu adalah pilar dewa iblis yang terakhir dan terlemah, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak tergoda? saya ingin mencobanya, nada suara Long Hao Chen tidak bisa dianggap tegas tapi entah bagaimana tampak emosional, dipengaruhi oleh emosinya semua orang secara bertahap mulai terlihat serius Sima Xian membawa bola cahaya energiknya Kapten, izinkan saya mencobanya dulu tepat pada saat ini, suara gemuruh pelan datang tiba-tiba, menghentikan saran Sima Xian raungan rendah itu datang dari Hao Yue Long Hao Chen memandang rekan lamanya dengan takjub, yang jelas suasana hati Hao Yue terasa tidak normal melihat pilar dewa iblis raksasa itu, pikiran Hao Yue entah bagaimana tampak tidak teratur Long Hao Chen segera merasakan bahwa suasana hati Hao Yue bahkan di luar kendalinya sendiri dengan semacam ketergesaan yang sulit digambarkan rasa sakit menyebar dari hati Hao Yue, bahkan menular ke Long Hao Chen Kelima kepalanya yang besar terangkat ke atas pada saat yang sama menderu dengan marah, cahaya kecil, api kecil, hijau kecil biru kecil, dan ungu kecil berbagi kondisi pikiran yang sama dipenuhi amarah yang tak terlukiskan, dipenuhi amarah yang putus asa segera, cahaya ungu pekat menyebar dari tubuh Hao Yue Long Hao Chen menyadari keheranannya bahwa setelah cahaya ungu ini muncul api mulai berkobar di seluruh tubuh Hao Yue Hao Yue, jangan, menjadi pucat karena ketakutan Long Hao Chen berusaha menghentikannya karena dia merasa bahwa Hao Yue menyulut sumber kehidupannya sendiri Hao Yue diputar pada saat yang sama bahkan mengoceh dengan beberapa kekejaman di Long Hao Chen segera, sepasang sayap besar di punggungnya terbuka membawa tubuh besarnya langsung menuju pilar Dewa Iblis api ungu semakin membesar dan pada saat ini Hao Yue tampak seperti anak nakal yang sifat keras kepalanya yang tak tertandingi adalah sesuatu yang bahkan Long Hao Chen tidak berhasil menjinakannya pada saat jaraknya dari pilar Dewa Iblis mencapai 20 meter tubuh besarnya mulai terhenti di udara Long Hao Chen tiba-tiba mendapat kesan bahwa saat api ungu yang membubung di sekitar Hao Yue semakin dekat pilar Dewa Iblis sebenarnya sedikit bergetar bagaimana bisa, pilar Dewa Iblis bergetar di tengah kebingungan Long Hao Chen, Hao Yue mulai bergerak api ungu yang kuat tiba-tiba mulai berkumpul di atasnya segera, Hao Yue secara bersamaan meraung dengan lima kepalanya yang besar dan lima cahaya muncul keluar dari mereka ini adalah lima kristal aneh, agak mirip dengan kelima kepalanya berwarna emas, merah, hijau, biru dan ungu kelima kristal ini mengambang di atas lima kepala besar Hao Yue tapi saat dilepaskan, api ungu itu dengan cepat mengalir keluar seolah mengikuti niatnya kelima kristal itu perlahan terbang, membentuk formasi melingkar masing-masing dari lima orang itu pergi ke satu arah saat api ungu itu berkumpul di tengah area yang dibentuk oleh kristal api ungu yang sebelumnya sangat besar dengan cepat menyusut menjadi seukuran kepalan tangan tetapi bersinar dengan cahaya ungu kemasan yang intens lima kepala Hao Yue menggeram secara bersamaan setelah itu, anak panah itu segera dikirim ke pilar Dewa Iblis saat diluncurkan, tubuh besar Hao Yue menghilang dan lima kristal kembali ke dalam dirinya orang dapat melihat dengan jelas bahwa masing-masing dari lima kepala Hao Yue mengeluarkan darah sementara itu tubuhnya berfluktuasi dengan energi spiritual Long Hao Chen selalu mengawasi situasi Hao Yue dan sebagian energi spiritualnya telah pulih dia segera berlari ke arahnya empat penjaga suci mengikuti dari dekat hanya pengawal suci ke-10 yang keluar dari Long Hao Chen segera menuju Hao Yue, mencoba menahan bebannya namun, Hao Yue memang terlalu besar ada pun bobotnya yang sangat besar pengawal suci ke-10 yang berspesialisasi dalam angin tampaknya tidak mampu menahannya terutama ketika bersentuhan dengan niat ungu yang disebarkan darinya, melemahkannya kali ini, kilatan kuning menyinari Hao Yue, sangat mengurangi berat badannya Long Hao Chen memimpin sisanya untuk berkumpul dan memeriksa Hao Yue sementara itu, panah emas keunguan telah mengenai pilar dewa iblis dengan akurat di bawah pengawasan semua orang itu berubah menjadi sinar cemerlang yang masuk ke dalam pilar dewa iblis masih tidak bergerak awalnya masih penuh harapan ekspresi wajah yang lain segera menjadi gelap benar, bahkan jika Hao Yue kuat bagaimana dia bisa merusak pilar dewa iblis hampir mengherankan mengapa mereka begitu berharap tapi saat semua orang merasakan kesedihan Hao Yue, Long Hao Chen tiba-tiba berteriak ketakutan di depan pilar dewa iblis yang diserbu oleh serangan lihatlah persepsi Long Hao Chen jauh melampaui persepsi orang lain dan saat cahaya ungu itu menghilang dia juga percaya bahwa serangan Hao Yue ternyata tidak efektif namun dengan cepat, perasaannya berubah itu karena dia merasakan guncangan hebat dari pilar dewa iblis sebelumnya digantikan oleh rasa keheningan yang mematikan seolah-olah akan runtuh aura yang keluar darinya penuh dengan keputusasaan cahaya ungu muncul kembali menyebar dari dalam keluar pada awalnya, cahaya ungu itu sangat lemah hanya beriak lemah pada pilar dewa iblis ini namun seiring berjalannya waktu kekuatannya mulai bertambah dan retakan kecil mulai muncul di pilar dewa iblis besar itu Sima Xian berteriak dengan marah sambil mengayunkan bola cahaya energikalnya dengan keras sayap spiritual di punggungnya menyebar dan maju menuju pilar dewa iblis raksasa itu dengan kecepatan penuh suara logam yang luar biasa terdengar bersamaan dengan suara desisan yang menusuk telinga meledak dengan keras saat menghantam pilar dewa iblis area yang terkena bola cahaya raksasa benar-benar hancur dan cahaya hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berceceran di sekitarnya warna emas keungguan mulai muncul dari dalam dengan kecepatan yang aneh samar-samar seseorang bisa mendengar jeritan sedih yang tak terhitung banyaknya keluar dari pilar dewa iblis itu seolah-olah banyak jiwa menjadi sasaran bersamaan dengan kehancuran besar-besaran dengan dentuman keras yang berturut-turut zat energi cahaya merah tua yang tampaknya membentuk pilar dewa iblis mulai tersebar dan seluruh rawa kesuraman berguncang karenanya suara mendengung terdengar di semua provinsi iblis terutama yang berkumpul di perbatasan tampaknya semua pilar dewa iblis mengucapkan seruan sedih atas kehancuran yang satu itu dan bahkan pilar naga iblis milik kaisar dewa iblis pun tidak terkecuali benar, dalam sejarah bersama umat manusia dan iblis pilar dewa iblis akhirnya hancur total pada hari ini dengan kata lain, tidak ada lagi dewa iblis ular iblis yang muncul di seluruh benua Long Hao Chen dan pasukan pemburu iblis kelas 64 membawa gelombang baru seolah melambangkan pergantian pertempuran antara sisi manusia dan iblis yang hingga kini mempertahankan keseimbangan menatap kosong pada pilar dewa iblis yang hancur itu semua orang berada dalam kondisi pikiran dapat dikatakan bahwa kebencian mereka semua terhadap iblis sudah mengakar kuat terjadinya penghancuran salah satu simbol tertinggi iblis memiliki makna yang lebih besar daripada kemungkinan terobosan mereka di masa depan ke langkah ke sembilan banyak manusia dari langkah ke sembilan muncul dalam sejarah tapi ini adalah pertama kalinya salah satu pilar dewa iblis dihancurkan pertama kali yang sangat berharga 72 pilar dewa iblis menjadi 71 dalam beberapa hal hal yang paling penting adalah Long Hao Chen dan timnya membuktikan bahwa 72 pilar dewa iblis tidak bisa dihancurkan menghancurkan mereka adalah mungkin dan informasi ini sangat penting bagi aliansi selamat menikmati